Spotlight Selamat pagi teman-teman, kita mulai jam 7 lewat 2 menit Jadi kita ada waktu untuk set streaming dan rekam Kita ada dalam komunitas cancer Walaupun saya undang juga, kalau grup lain mau gabung Yang kebetulan modulnya sama, yaitu pada modul yang kedua Wim Hof yang kedua Karena kita ada beberapa angkatan Ada yang modul dasarnya sudah selesai Dan mereka mulai modul lanjutan Modul lanjutan ini nggak harus urut Nanti juga saya akan undang semua grup Kalau mau ikut modul lanjutan, itu hari Senin malam Dengan linksum yang sama, jam setengah 8 Kita mulai belajar Sebenarnya modul lanjutan ini juga sudah mulai dilakukan pada pagi hari jam 6 Seperti misalnya Olah nafas, ucapan syukur Jadi sambil berolah nafas Kita mulai mengatur pikiran Nah itu sebenarnya kalau Kalau di Wim Hof itu masuk di modul yang Namanya mind focus Jadi Wim Hof sendiri ada metode dasar Wim Hof 1, Wim Hof 2 Itu yang saya masukkan dalam modul saya Ada ice bathing, mandi air es Kalau di Eropa, betul-betul dibawa ke tempat bersalju Saljunya dilobangin, masuk ke dalamnya Atau bak mandi, diisi es batu Lalu mereka mandi es batu Di Indonesia susah Kecuali Anda tinggal dekat Gading Serpong Atau di Jakarta Di sana ada fasilitas ice bathing Mandi air es Ini kita skip Tentunya karena akan repot Kalau semuanya harus menyediakan Bataf dan diisi es batu Walaupun di situ ada juga fungsi Untuk menaikkan sistem imun Kita ambil jurus yang berbeda Nah di Wim Hof sendiri Ada pelajaran mind focus Tapi itu modulnya berbayar Anda mau ikut boleh Masuk Instagramnya Wim Hof Masuk Youtubenya Wim Hof Nanti ada pengumuman-pengumuman Kapan kelas dimulai Dan itu berbayar Cukup mahal karena pakai dolar Nah mind focus ini saya ambil Dari John Kabat-Zinn Atau juga Dr. Patricia Garbang Lukas Rockwood Yang bisa ada modul-modul free Nah kebetulan saya di Jakarta Ada kelas Dan saya masuk kelas itu Dan saya minta izin sama gurunya Pengajar saya Boleh nggak saya bagikan ke orang lain Dan saya dikasih izin Boleh Asal Menyebutkan sumbernya Maka saya harus menyebutkan Bahwa ini ilmunya dari Wim Hof Ini dari John Kabat-Zinn Ini dari Patricia Garbang Harus menyebutkan sumbernya Karena pernah saya ikut Sebuah olah nafas Gurunya mengatakan Saya menemukan metode ini Saya pelajari bertahun-tahun Lalu saya ketemu Orang yang seangkatan sama dia Berguru di tempat yang lain Akhirnya bilang Masa dia bilang menemukan Iya gitu Wah itu kan satu angkatan sama saya Berguru sama si ini Jadi dalam bidang ranah ilmiah Tidak boleh kita mengatakan Menemukan Kalau kita tidak menemukan Bahkan kita harus menyebutkan Sumbernya dari mana Kalau Anda lalu mencari John Kabat-Zinn Lalu dia kok agamanya ini Saya nggak peduli dia agamanya apa Karena juga banyak pertanyaan juga Emang seolah-olah nafas ini kan Memang ada yang aliran Misalnya gurunya New East Movement Gurunya Atheist Kalau saya belajar matematika Saya cari guru yang ahli matematika Apapun agamanya Karena saya tidak akan Ikut agama guru saya Nah sama juga Ini kan saya ngajari Saya punya agama Anda punya agama Sesuai dengan agamanya masing-masing Saya akan membawakan diri saya Tidak membawakan agama saya Jadi Anda agama apapun Boleh belajar olah nafas Dari saya Tetapi Saya sering berjanji Kepada teman-teman Yang misalnya Ini jangan-jangan Pak Jarot sudah ganti agama ini Jangan-jangan Pak Jarot sekarang Sudah aliran New East Movement Selama saya bernafas Saya akan menghormati Menghargai Yang memberi nafas kepada saya Dan itu adalah Tuhan Sehingga saya akan membawa Setiap saudara Makin dekat dengan Tuhan Sesuai dengan Agamanya masing-masing Tapi paling tidak Saya menyebutkan Saya belajarnya dari mana Nah Hari ini saya akan Hadirkan tamu Yang sudah sembuh Dari Tanker Stadium 4 Tidak kemo Tidak radiasi Pola hidup sehat Dan olah nafas Dia pernah jadi tamu saya Dalam acara agama Tentu dia bercerita Mengapa Apa alasannya Nilai hidup Apa yang didapatkan Itu semua Tidak akan saya tanyakan hari ini Saya akan tertanya nanti Bernafasnya bagaimana Susahnya bagaimana Apa yang dirasakan Waktu latihan seperti itu Metode yang mana Jadi Lebih ke teknis Karena soal Mengapa Itu kan alasan Karena saya percaya Sama Tuhan Tuhannya kan beda-beda Jadi Dalam acara ini Saya betul akan Membawakan diri saya Bahwa teman-teman Adalah berbagai macam Agama Kalau mau lihat acara Saya yang lain Silahkan cari di Youtube Tapi sebelumnya Saya mau cerita sedikit Mengenai Wim Hof tadi Saya akan Sebentar Karena kita nanti Setelah Gavrila bersaksi Kita wawancarai Mengenai apa yang dia lakukan Kita akan lanjutkan Belajarnya Berbeda dengan Yang memang Kalau mau pas Harusnya Gavrila Minggu depan Ceritanya Pas dengan modulnya Tapi gak apa-apa Minggu depan Kita hadirkan tamu yang lain Yang sembuh Dari cancer Dengan cara yang lain lagi Artinya Saya mau Bekali teman-teman Dengan banyak senapan Cancer-nya sendiri Kan macam-macam Ada kanker ini Kanker ini Kanker ini Sampai ada 24 area Kalau secara DNA Kan kanker nasofaring Kanker panjudara Kanker rahim Kanker prostat Kan setiap kanker ini Bisa butuh peluru Yang berbeda-beda Metode Wim Hof sendiri Juga sangat hebat Kalau dari kesaksian Mereka-mereka yang sembuh Dari cancer Juga aneka jenis cancer Tapi saya share dulu sedikit Untuk teman-teman Bisa belajar sendiri Tadi sambil nunggu Tapi saya lupa Mute all Sehingga berisik Tapi yang Berapa menit terakhir Mungkin sudah lebih cermin Teman-teman bisa masuk Ke Youtube Lalu ngetiknya Nyarinya Mencarinya itu Nanti Dengan Wim Hof Studi Wim Hof Studi Maka yang muncul Nanti adalah Analisa ilmiah Mengenai metode Wim Hof Misalnya yang paling atas Bagaimana metode Wim Hof itu Menaikan sistem imun Lalu ada Lagi Mengenai Bagaimana metode Wim Hof itu Menaikan alkali Mengaktifkan otak Ada lagi Bagaimana metode Wim Hof itu Memicu Diproduksinya Hemoglobin Dalam sel darah merah Lalu ada lagi Bagaimana Metode Wim Hof ini Membuat Kekebalan tubuh Terhadap dingin Staminanya luar biasa Dan stamina itu Juga dipakai Untuk mengatasi Penyakit-penyakit lainnya Ada lagi Studi mengenai Apa yang terjadi Dengan otak Waktu orang Melakukan Olah nafas Wim Hof Jadi memang Wim Hof ini Menarik sekali Sehingga Banyak ilmuwan-ilmuwan Researcher Bahkan ada yang Menganalisa Menghubungannya Dengan teori Hipoksia Yang memenangkan Nobel Dan itu Banyak sekali Teman-teman Bisa pelajari Dengan cara Ketik Wim Hof Studi Maka yang muncul Itu Bagaimana orang Ini sedang Berolah nafas Wim Hof Lalu direkam Dengan saturasi Denyut jantung PH PH darah Kalau kita kan Tes PH urin Cara yang murah Dan gampang Gak akurat Tapi mendekati Tapi ini Video ini menunjukkan Ketika di rumah sakit Di tempat lab Seorang melakukan Wim Hof Metod Lalu direkam Denyut jantungnya Saturasinya PH-nya Dan seterusnya Banyak sekali Masih Kalau kita ketiknya Adalah Wim Hof Studi Nah Tentu Kalau teman-teman Kanker Mium Pista Tertarik yang lain Nanti ketik aja Wim Hof For Cancer Saya autoimun Pak Ketik aja Wim Hof Autoimun Jadi Menarik Bahwa Ya karena Wim Hof ini Sudah 40 tahun yang lalu Sehingga Menarik Berbagai Universitas di dunia Untuk Melakukan Analisa Ilmiah Apa yang terjadi Dengan otak Dengan darah Kok bisa Orang yang ratusan Jumlahnya 100% Ketika dilatih Mereka bisa Pergi ke gunung Himalaya Ke Mount Everest Ke tempat salju Minus 27 Jerajat Minus 27 Jerajat Celcius Coba pakai Color Ngeligo Nggak pakai Kaos Yang lain Orang biasa Orang normal Pakai baju Penghangat aja Udah sampai Kedinginan Ini Nggak pakai Kaos Bersama-sama Seluruh muridnya Pergi ke kutub Kalau malam Bertenda Masuk tenda Tapi pada siang hari Mereka beraktivitas Mereka olah nafas Mereka olah raga Mereka berjalan-jalan Cuma pakai Color Tidak satu pun Pilat, batuk Bahkan dalam hidup mereka Mereka lepas Dari berbagai macam Penyakit Karena cukup demonstratif Bagaimana Wim Hof Memperagakan Hal itu Disebut Wim Hof The Iceman Dan sekarang Karena sudah berlangsung Puluhan tahun Dengan mudahnya Kita bisa mencari Di Youtube Karena Youtube Paling gampang Kalau teman-teman Di sini dosen Dokter Cari jurnal Tapi nggak semua orang Bisa mengakses jurnal Kalau dia tidak Misalnya Langganan berbayar Untuk jurnal Yang menganalisa Mengenai hipoksia Metodenya Wim Hof Jadi Metode Wim Hof Ini juga sangat Kuat Bisa untuk Menyembuhkan Cancer Autoimun Insomnia Dan lain-lain Diabet Bahkan di Indonesia Ada komunitas khusus Buat diabet Mengajarkan olah nafas Yang menurut saya Mirip dengan Wim Hof Mirip banget Karena Wim Hof itu Spesialnya adalah Ada metode Tahan nafas Dimana dalam Metode-metode yang lain Nggak ada Tapi itu sebenarnya Wim Hof satu Wim Hof metode dasar Satu dan dua Lalu Wim Hof setelah itu Masuk ice batting Setelah itu dia masuk Mind fokus Nah mind fokusnya Wim Hof ini Sebenarnya sama dengan Meditasi Yang saya sering katakan Maaf Saya nggak suka istilah Meditasi Tapi saya belajar Meditasi Coba kan di Indonesia ini Termasuk teman-teman saya Itu kan Anti meditasi Begitu katakan meditasi Wah Pak Jarat Sudah pindah agama Pak Jarat sesat sekarang Wah dibilang sesat lagi Saya tetap beragama Teman-teman Karena itu Juga oleh kondisi Seperti itu Saya mohon maaf Kepada para pengajar Meditasi Pengikut meditasi Bukan saya munafik Tidak menggunakan Istilah meditasi Jujur kan saya bilang Saya belajar meditasi Dari John Kabat Sin Tapi dalam program saya Itu istilah saya ganti Olah nafas Meditasi tadi Bentuknya olah nafas Yang saya ganti Adalah memang Kalimat-kalimatnya Makanya Kalau teman-teman disini Ada yang Saya ingin tahu Pak Jarat Belajari dari John Kabat Sin Lalu Anda cari Di Jakarta Anda ikut Pelajarannya beda 100% Beda kalimat-kalimatnya Di sana ada meditasi gunung Meditasi pantai Saya tidak ada kata-kata itu Karena yang saya ambil Esensi Jadi sebagai seorang dokter Seorang yang ilmiah Saya belajar sesuatu Mencari esensinya Oh ini esensinya Untuk fokus Untuk relaksasi Untuk ketenangan batin Nah sama-sama Untuk ketenangan batin Yang hasilnya nanti Saya yakin sama Buktinya misalnya Hormon stabil Tubuh alkali Saturasi hebat Sakit sembuh Maka untuk orang Bisa fokus Itu kan bisa Membayangkan gunung Atau membayangkan Tuhan Terserah kan Jadi makanya Teman-teman Yang beragama Tidak perlu Khawatir Bahwa saya akan Membawa teman-teman Untuk tidak percaya Bahwa Tuhan itu ada Bahwa Tuhan itu tidak ada Teman-teman akan tetap beragama Karena seluruh kalimat saya Tidak akan ada yang mengarah seperti itu Juga tidak akan ada kalimat Tadi saya Kosongkan pikiran Tidak akan ada Tapi justru malah isi pikiran Taruh pikiran Kenapa? Itu sebenarnya mind fokus Jadi esensinya sama Dan saya sudah praktek Dan saya juga bisa Mengendalikan hormon saya Saya bisa Lepas insulin Lepas obat diabetes Jadi Kalau tidak Saya tidak berani Ngajar Nah Itu sekilas mengenai Wim Hof Nah sekarang kita balik Ke tema Mengenai cancer dulu Nanti kita balik Ke Wim Hof Saya akan Perkenalkan dulu Selamat pagi Bisa di-unmute Gafila Pagi Pak Jarod Ya suaranya Keparan keras ya Pagi Pak Jarod Nah oke Sekarang cukup Ya selamat pagi Gafila Terima kasih Sudah hadir Iya sama-sama Pak Iya Kali ini saya Tampil berbeda Maksudnya Saya tidak akan bertanya Apa nilai-nilai Yang Gafila dapatkan Dari penyakit ini Nggak akan Saya nggak tanya itu Jadi Itu di sesi Yang lain Acara agama Nah Tapi saya mau bicara Sekarang Fakta Data Teknis Paling tidak Ya Gafila Bisa menjadi berkat Bagi teman-teman Yang juga sedang bergumul Dengan kansernya Karena saya percaya Kalau sedikit Disambungan ke agama Ya Tuhan punya maksud Memperpanjang umur Gafila Tidak hidup Untuk diri sendiri Tapi ya boleh sih Nanti habis ini Ngeleksi musik Atau ngelesi nari Ngeleksi vokal Karena emang Gafila seorang Art yang kuat Tapi Bila geser Waktunya Untuk Memberikan Pelatihan Ngajar Untuk bercerita dulu Nah gini Saya akan ceritakan dulu Kepada teman-teman Supaya lebih singkat Bahwa Gafila Pernah cancer Stadium 2 Kemo radiasi Di Penang Sembuh Dua tahun lagi Kambuh Saya ingat saya Stadium 3 Kemo radiasi Saya lupa Jakarta atau Singapura Sembuh Dua tahun lagi Kambuh lagi Saya gak tahu Kambuh yang ketiga Atau yang keempat Nanti Gafila bisa Reconfirm Tapi yang pasti Sebelum mengambil Keputusan radikal Tidak kemo Tidak radiasi Pola hidup siat Pola nafas Itu adalah Kondisinya Di stadium 4 Nah Gafila boleh disampaikan Datanya Gafila itu Kanker apa sih? Saya Kanker Kelenjar geta bening Limpoma Limpoma cancer Wow Termasuk Termasuk Kanker yang ganas Karena sudah sampai Di geta bening Kalau gak cepat-cepat Kadang-kadang harus Di Injek plasma Masukin Sumsum tulang belakang Iya Sumsum tulang belakang Kanker Geta bening Betul ya Terakhir stadium 4 Terakhir iya Itu Sempat kemo radiasi Berapa kali ya? Dua atau tiga kali sih? Jadi yang pertama itu Kan stadium 2A Itu Kemo 6 kali Radiasi 17 kali Lalu Itu 2015 Terus 2017 Relapse lagi Stadiumnya Langsung 4 Langsung 4 Karena kan Cepat ya Itu ya Padahal rutin kontrol Cuma Itu 2 tahun kemudian ya? Cedanya 2 tahun ya? Gak nyampe 2 tahun Pak Jarot Jadi kayak Baru 1 tahun 9 bulan Jadi belum lewat Belum lulus 2 tahun Kan dokter kok ada istilah Lulus 3 bulan Lulus 6 bulan Lulus 2 tahun belum lulus Tambuh lagi Tambuh lagi Gitu Jadi itu 1 tahun 9 bulan Kayaknya itu Relapse lagi Dan kasusnya cepat 3 bulan sebelumnya masih kosong Tiba-tiba 3 bulan kemudian Pas lagi Mau cek Itu udah Banyak Gitu loh Udah metas Metasnya ke paru-paru Ada yang nanya Sorry Metasnya ke paru-paru Ada di leher segala Cuma Di paru-paru itu banyak sekali Gitu loh Itu kemo lagi Jadi yang 2017 itu Kemo 4 kali Sebenernya disuruh High dose kemoterapi Sama dokter Yang kayak diinkubasi Gitu Dengan terapi yang Sangat-sangat Lumayan Pak Ini ya Menyakitkan ya Cuma aku gak pilih itu Aku cuma Kemo biasa doang Jadi kemo 4 kali Pulang ke Jakarta Itu yang kedua kali Di Jakarta Gak di Penang Lalu radiasinya 40 kali Di paru-paru Gitu Itu sembuh ya Nah Yang setelah yang 2017 Itu udah radiasi Berkali-kali Kemonya juga Dosisnya lebih berat ya Pasti ya Dengan ganti obat Karena udah gak mempan Sama obat yang sebelumnya Resisten Jadi Harus ganti obat Lebih keras lagi Sampai Sampai udah drop-dropan sih Sampai masuk UGD Sampai Untung pas di UGD Sebenernya hampir Hampir gak selamat gitu Karena kan pendarahan banyak Sampai putih Sampai pucat Sampai dokter bilang Dokter UGD Ini kalau bentar lagi Untung di bawah tepat nih Kalau enggak Bakal Ya Nah itu Selesai Semua pengobatan 2017 Itu Desember Itu November Aku lupa Muncul lagi Ternyata pas terakhir evaluasi PET scan Itu Ada lagi Di paru-paru Gitu Jadi kayak muncul-muncul Baru lagi gitu Jadi yang udah di Treatment bersih Tapi kayak mental umpet gitu loh Sama sel kankernya Muncul lagi Muncul lagi Nah disitu Saya udah Kutuskan untuk Stop Stop Gitu Jadi sebenernya udah Penang Sembuh Hampir 2 tahun Kambul lagi Kemoradiasi lagi Sampai akhirnya Memutuskan untuk Tidak kemo Tidak radiasi Ya betul Nah singkat cerita Sekarang dari terakhir Masih di stadium 4 Tidak kemo Tidak radiasi Ya itu Sampai sekarang Udah berapa tahun Ini sekarang kan Bulan Mei Nanti bulan Agustus Atau September Itu udah 5 tahun Pak Oke berarti ini acara Udah lewat Hampir 5 tahun yang lalu ya Iya Dan 2017 kan Dan kira-kira 2 tahun lalu Udah periksa ya 2021 2022 awal Oke berarti Baru tahun lalu Setahun lalu Eh sorry pak Sorry pak 2021 Awal Periksa Periksa Yang bersih Ya yang bersih Itu sebenernya Sebenernya bisa sih Cek dari Setelah 2 tahun Atau dari 3 tahun Cuma saya Fokus aja gitu Gak mau cek-cek medis dulu Gak mau disentuh-sentuh dulu Saya mau fokus aja latihan Fokus apa yang saya jalan Ceknya kemarin ini Baru belum lama Tahun lalu baru saya cek Sebelum menikah ya Abis nikah malah Abis nikah ya Jadi sebenernya banyak Banyak kontra-kontra Dari keluarga Kamu yakin gitu Tapi kan maksudnya Belum tahu gitu loh Ini Ya Jadi baru ceknya itu Setelah nikah 2019 nikah 2000 Agustus 2019 nikah Saya ceknya itu 2021 Januari Pada saat Mau memutusin Punya anak Jadi abis nikah Jadi abis nikah Dicek Bersih Waktu dulu Kemo yang kedua kali Yang stadium 4 Bahkan sempat diperkirakan Akibatnya bisa Mandul Dan sekarang ini Hari ini hamil yang Keberapa bulan Keberapa nih Jalan 7 bulan Sudah sembuh Bisa hamil Punya anak Punya suami Sehat lagi Nah oke Sekarang kita Masuk di detailnya Waktu Gavrila mengambil Keputusan soal Mengapa kan Sudah di episode Yang sebelumnya Yang ya tentunya Alasan-alasan Iman ya Tapi sekarang Waktu pola hidup sehat Itu tentu Dibagi dua Makan minum Sama olah nafas Oke Saya kan lebih banyak Di olah nafasnya Kalau makan minumnya sendiri Singkat saja Gavrila ikut Pola makan minumnya Siapa Oke Jadi saya jelasin dulu ya Pak Biar teman-teman juga tahu Jadi 2015 Kan saya sakit Terus 2016 Saya sembuh Saya ikutin Pola makannya Ibu Leong Pitlin Kelab sehat Saya sempat rutin itu Sampai ikut Campnya Sampai ikut ngejuice Setiap sejam Sampai ikut detox Seperti yang teman-teman cerita Di grup Itu saya ikutin semuanya Sampai ikut campnya ya Sampai ikut campnya Sampai Sempat vegan Sempat rutin Semua produk-produk Kelab sehat Saya ikutin Semua ngejuice Setiap berapa jam sekali Kan ada detox Yang tiga hari Nggak boleh makan Saya ikutin Lemes-lemes Ikutin Segala macam Rutin itu Pak Pak Jarot Ngejuice-ngejuice Segala macam Nah terus Saya nggak tahu ya Pak Saya ikutin Dengan pola itu Kan ini Kembali lagi Cocok-cocokan ya Bener ya Teman-teman Pak ya Rutin Terus saya ada satu kali Di tahun 2016 itu Saya pergi ke Shanghai Saya sempat ambil Beasiswa singkat Di situ pun saya dimasakin Jaga makan gitu Banyak buah-buahan Pokoknya yang dianjurkan Nama buliang pitlin gitu Cuma mungkin Kan nggak selalu dari makan ya Bisa dari stres Atau bisa dari terlalu lelah Atau tidurnya larut Atau apa Kan banyak dari Dari berbagai sisi gitu Saya nggak Saya nggak tahu kenapa Saya udah jalanin itu Saya relaps lagi Pak 2017 awal Dengan udah jalanin Jadi vegan itu Saya nggak ngerti Saya sampai bilang Tuhan eh Saya kok ini gini ya Saya udah jalanin gini gitu Kok masih kena gitu loh Masih kayak saya bingung gitu Akhirnya Yang setelah 2017 Kena lagi Saya putuskan lepas itu Akhirnya saya jalanin Pola makan Jadi pada saat udah putusin Ya gini Ambil jalan pola Sebenarnya sebelumnya udah dibilang Coba aja ke dokter Tan Sotien Saya ikut pola dokter Tan Sotien Datang gitu kesana Jujur Atau kaget sih Dengar Dengar semina Dengar presentasi dokternya Kenapa Strik banget pertama Dan Bentar Bentar Saya stop dulu ya Saya stop dulu sebentar ya Saya juga Saya waktu mau lepas obat diabetes Juga ke Tan Sotien Kaget Kaget Stres juga Sampai nangis sih Guala sekali Guala sekali Ketat sekali Tapi saya sebu Saya sebu dari Tan Sotien Oke lanjutkan Iya bener Pak Jarot Saya tuh lepas semua obat Sampai Maksudnya kayak Teman-teman yang di sekitar Bilang Frila ada minum obat apa Enggak Pokoknya sejak Ikut pola dokter Tan Sotien Saya cuma dikasih tabel menu Harus diikutin Jadi kayak orang ngeles gitu loh Tiap Senin Selasa itu makannya apa Menunya harus rapih Senin gak boleh Misalnya tempek-tempek Senin sampai minggu Selasa tahu sampai minggu Gak boleh sesuatu yang baik Kalau dimakan tiap hari Juga jadi Gak bagus gitu Karena saya pernah dulu Ngejuice Rajin ngejuice wortel ya Pak Sampai oran muka Jadi kayak istilahnya Sebelumnya gak boleh berlebihan Harus beragam Gak boleh rakus juga Dan ya Polanya itu ya Dipantau ya Gak boleh goreng Ya gitu-gitu Cuma Proteinnya tetap banyak gitu Harus dilengkapi dengan Karbohidrat Protein Dan lemak Ini saya Jelaskan detail Atau gimana Pak Oke Gak apa-apa Nanti kita lanjut yang diolah nafasnya Jadi Paling tidak Teman-teman ya Tidak ada Kesembuhan lepas obat itu Tanpa usaha Jadi saya sendiri Waktu mau lepas obat Diabet itu Saya belajar sama Tan Jujen itu setahun Gualanya minta ampun Bahkan kadang maaf nih Kalau kita gak ikut gitu ya Gue blok gitu ya Dimarai Dia gebrak meja Gitu ya Dia gebrak meja gitu Kalau gak mau belajar ya sudah gitu Bisa diusir gitu Jadi galanya Tinggal mau sembuh apa tidak gitu ya Maka saya kalau sekarang justru menghargai dokter-dokter yang galak gitu ya Kan kadang ada dokter yang bilang ya Makan ini boleh 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 gitu ya Sampai Maaf nih Sampai meninggal dunia akan tergantung sama obat gitu loh Memang butuh komitmen yang kuat sekali Nah sebenarnya kalau di belajar di Wim Hof itu juga ada sesi komitmen gitu ya Nah oke sekarang kita masuk diolah nafasnya Nanti kalau mau lebih detail Ya di WA Group dilanjutkan sama teman-teman bisa Cuma sekarang dokter Tan Jujen beberapa tahun terakhir ini Dia kalau di Instagram Bahasnya empasi Jadi makanan pengganti asi Tapi kalau mau datang ya silahkan diguglen diketik Dokter Tan Jujen akan ketemu Dan saya juga berkali-kali kalau rekomendasi di grup baca bukunya dokter Tan Jujen Aku memilih sehat dan berbagai macam buku Dulu saya borong semua bukunya Pergi ke Ramedia, Tokopedia Beli buku semuanya dokter Tan Jujen Itu saya selalu mengakui juga Itu guru saya Yang kedua Dokter Elisabeth Subrata Judulnya Rahasia Umur Panjang Itu sampai ke cara masaknya Sama-sama wortel masaknya gimana Sama-sama brokoli masaknya gimana Itu lebih detail lagi Itu juga saya merekomendasi Dokter Elisabeth Subrata Dia buka kelas Kalau Tan Jujen pola makan Menunya Elisabeth Subrata Buka kelas masaknya bagaimana Tapi memang sehat tanpa obat Itu satu Dengan perjuangan Tanpa obat Tapi dengan usaha Dengan komitmen Nah sekarang kita lanjut dulu Nanti soal menunya Udah dapet gambarannya ya Ibu Leong Pitlin Soal apa-apanya Tapi jusnya Sekala macam perlu dimoderasi Moderasi itu artinya Tidak boleh misalnya Jus wortel bagus Lalu sampai berminggu-minggu Itu nanti bisa mencret Bisa ketik aja Di Halo Dokter Atau di Google Bahaya Jus wortel berlebihan Pasti muncul Nah menurut saya Tan Jujen itu sangat hati-hati Dalam hal itu Dalam hal keseimbangan pola Dalam keseimbangan menu Itu hati-hati sekali Jadi kayak saya diabetes Tidak langsung Misalnya dua bulan Bulanya ngedrop turun Bulanya ngedrop Kolesterolnya naik Asam uratnya kambuh Prostatnya bengkak BABnya susah Kalau dia enggak Dia enggak ada efek itu Karena dia akan makan sayur tetap Bumbu tetap Mungkin sembuhnya agak lama Oke Itu mengenai tansutian Nah sekarang saya masuk Ke olah nafasnya nih Gabriela Karena kita pengen tahu detailnya juga Dari sisi ini Tadi sudah ada insight Mengenai pola makan minumnya Nah Bahkan sudah makan jus Segitu aja Ya sekian tahun Masih sempat kambuh lagi Sehingga perlu dikombinasi Perlu dikombinasi Antara pola hidup sehat Makan menu yang bagus Olah nafas Olah tidur Itu teman-teman nanti makin tahu Kenapa dalam modul saya itu Ada olah nafas Ada olah tidur Ada olah makan Tapi karena olah makannya Kanker beda Diabet beda Saya tidak ngajar Itu satu per satu Nah saya lebih banyak Ke olah nafasnya Nah olah nafasnya sendiri Ada yang olah batin Olah pikir Nah sekarang saya pengen tahu Dari Gabriela Oke soal olah nafas Tadi kan karena Udah minum Cus-cus nih Pasti kambuh-kambuh lagi Ceritanya disabungkan Ini ketemu apa lagi nih Yang membuat bisa Sampai sekarang Tidak kambuh Jadi sebenarnya 2017 Saya udah mengenal Olah nafas ini Yang bener Yang Pak Jarod bilang Isilah meditasi itu diganti Itu saya setuju Karena sampai saat ini Saya gak mention meditasi Kenapa banyak Orang jadi kontra Ke saya Kok perlahan jadi belajar meditasi sih Bener Kok kayak tindak agama Jadi atau apa Kayak orang Jadi menilai saya negatif Jadi saya latihan Bener Saya bilang latihan nafas Latihan olah nafas dari Tuhan Tuhan kasih nafas buat kita Nah jadi sebenarnya Saya udah mengenal itu Dari 2017 Awal pas abis relaps Cuma saya masih takut Kayak masih Aduh Kan masih kayak Pensetnya Kalau gak kemo nih Gimana nih Harus tetep kemo gitu Padahal om saya udah bilang Coba Gak harus kemo gitu Cuma saya masih kayak Kekeh gitu Harus kemo Harus radiasi Udah kenal tuh Sama olah nafas Jalanin Sempat rutin Terus keputus Karena kemo radiasi Jujur Kalau teman-teman Jalanin olah nafas Sambil kemo dan radiasi Kalau aku pribadi Aku gak kuat Karena kemo radiasi Istilahnya kita dihantemin obat Itu lemes mintampun kan Belong pakai muntah Belong pakai mual Belong pakai lemes banget gitu ya Untuk latihan olah nafas Itu butuh Keadaannya prima gitu Butuh Untuk kita bisa Mengumpulin energi kita Buat berlatih Sedangkan kemo sendiri udah Udah tepar duluan Jadi disuruh latihan Udah jadi Jadi gara-gara Kemo radiasi Aku sempat putus tuh pak 2017 Sempat udah gak jalanin Olah nafas Karena terlalu lemah Kondisinya Untuk jalanin olah nafas Nah setelah Setelah selesai treatment Terus di Di PET scan Masih banyak lagi Saya baru radikal Tinggalin itu semua Kemo radiasi Saya mau fokus Olah nafas Saya samin minta bantuan Untuk dibantu latihan gitu Dengan guru saya Minta dibantu gitu ya Untuk bisa Komit Konsisten Latihan Karena saya lepas Bener-bener ini Bener-bener lepas obat Cuma ngandari pola hidup sehat Minum vitamin Vitamin yang dikasih sama dokter Kan ada Apa namanya Kandungannya berapa Setiap Makanya setiap ada teman-teman Yang nanya Frilla Vitaminnya apa Saya gak bisa jadi dokter Teman-teman Karena kan setiap orang Vitaminnya kebutuhannya beda-beda Jadi saya gak mau Kayak Oh ini vitaminnya Karena setiap kebutuhan Badan orang Cocokan beda-beda Mesti cek dulu darahnya Segala macem gitu Nah saya cuma ngadari vitamin Rubah pola makan Terus saya mulai itu Peng Tau Pulang dari dokter Tau Udah mau putusin Olah nafas Mulai dari hari itu Gak babi bu Gak pake Ah nanti deh Atau besok deh Enggak Senin itu Misalnya minggu di ponis Senin aku langsung Mulai jalanin Dan itu jalaninnya Gak langsung Cuma sejam Langsung Dua-tiga jam Aku langsung coba paksa diri aku Untuk ekstrim Jadi mungkin Kok ekstrim banget ya Cuma memang aku langsung Kalau udah mau terjun Orangnya totalitas gitu Apapun gitu ya Sebenernya di luar Sekuler pun Begitu gitu Jadi ya Mendisiplinkan diri gitu Sehari langsung tuh Pak Nanti Dua jam Empat jam Empat jam Itu dur Dur ya Enggak Pagi sejam Satu jam Satu jam tuh satu sesi ya teman-teman Jadi satu jam satu sesi Habis itu istirahat Minum dulu Mau ke toilet segala macem Atau makan Terus break Nanti jam sepuluh Itu Satu jam lagi Satu jam lagi Nanti pecah Sore Sejam Terus malam Sejam Ada juga Kadang-kadang maraton Dua jam Sejam Minum bentar Terus sejam lagi Terus pecah Dua jam yang itu Sore sama malam Gitu terus tiap hari Pak Itu sampai Berapa Bulan Atau berapa tahun Atau berapa minggu Kan orang suka Nanya Frillah Ini latihan Kerasa gak Gini-gini Aku cuma bilang Gak usah dipikirin Hatian terus Terus gak usah Disotresin Ini gimana ya Aku jujur Sampai ditanya Sampai guru Olah nafas aku Kamu gak cek Aduh saya udah Punya keputusan Saya gak mau cek Dan jujur Dari dokter tan sendiri Dia gak mau Nanganin pasien Kalau dia Gak kemo Tapi aku udah Sampai nangis Depan dokter tan Saya udah punya Keputusan Saya gak mau kemo Mau dokter Ngomong Dokter paksa Saya harus kemo Saya gak mau Karena dari pihak dokter Kan dia medis ya Dia gak mau disalahin Kalau saya gak kemo Terus kenapa-napa Nah saya bilang Saya udah putusin Saya mau Jalanin ini Gitu loh Jadi ya Pro kontra nih pak Jadi jalanin dokter tan Dokter tan Harusin saya kemo Saya gak mau Saya jalanin Ambil yang baik Dari dia Saya tetap jalanin Olah nafas ini pak Oke jadi yang sempet Sempet 3 jam 3 jam tadi Berapa lama tuh Akhirnya Berapa bulan Oh iya Sorry Jadi itu saya jalanin Yang rutin ya Sekitar Kurang lebih 3 setengah tahun lah Kurang lebih Itu Tapi mulai Tapi mulai belakangan ini Satu setengah Setengah Satu tahunan belakangan ini Saya cuma latihan Satu sampai dua jam Untuk main team Tapi tetap rutin latihan Satu dua jam itu Dipecah ya Dipecah Jadi kayak pagi Sekali Malam sekali Sekali Kalau satu rate Teman-teman Kalau satu rate Wim Hof Itu kalau misalnya Enam rate Satu kali Enam rate Itu satu jam Kalau metode dasar Satu rate Itu cuma 30 menit 20 menit Jadi Kalau misalnya Satu jam Nanti bisa dikombinasi Oke sekarang Saya masuk lebih ditin Seolah nafasnya Tadi kan misalnya Satu jam Satu jam Satu jam Jadi tiga jam Kalau empat kali Satu jam Satu jam Jadi empat jam Satu jam Itu secara teknis Olah nafas yang mana Yang ga vida lakukan Nama teknis Cara nafasnya Cara nafasnya gimana Oke oke Jadi yang saya pelajari Itu adalah Lidahnya itu naik Ke langit-langit Lidahnya Pentokin ke langit-langit Gigi dikatup Tutup Jadi bukan Bukan gini ya Tapi Tapi tertutup ya Mulut tutup ya Mulut tertutup Giginya ketemu Mulutnya ditutup Senyum sedikit Ini kan naik ke atas Nah Itu lalu Posisi bisa tegak Pokoknya ga boleh Ga boleh bombok gini Karena kan ada energi Yang berputar di tubuh Harus duduk tegak Harus duduk tegak Iya Ga boleh begini Kadang-kadang kita Kalo lagi latihan Setengah jam Udah mulai lama Membombok Ingat lagi Harus tegak lagi Lalu Tariknya tuh dari hidung Keluarnya dari hidung juga Kalo yang saya pelajariin Yang metode yang pertama Tarik dari hidung Kalo dari hidung Tariknya itu normal Tarik nafas normal Pas buangnya itu pelan-pelan Jadi istilahnya kalo mau dihitung tuh Misalnya nih Tarik itu 5 detik Kira-kira Buangnya itu 8 Atau sampai 10 detik Buang pelan-pelan Buangnya itu Jangan Sampai kita Tidak terdengar Nafas kita tuh Kayak lembut banget Buang lagi Nah pada saat kita Nafas Nafas itu bukan pikiran kosong Kan orang suka salah kapra ya Ih pikirannya kosong nih Nanti jadi kesambet Atau apa enggak Justru kita harus fokus Sama nafasnya Jadi pada saat meram Kalo aku lebih ke titik tengah sini Aku fokus sama Nafasnya Nah pada saat kita lagi fokus ini Tadi Pasti ada pikiran lewat Apalagi ibu-ibu Aduh Udah masak belum nih Musingan teranak Atau ini Segala macam kerjaan Deadline Balik lagi Selalu gitu Kalo udah mulai otaknya Udah mulai muter-muter Kemana-mana Balik lagi terus Nanti lama-lama Makin sering latihan Makin fokus Mungkin awal-awal Buyar banget Nanti gatel lah Latihan tuh bisa gatel-gatel Gitu Gatel garuk aja Nanti lama-lama itu semua Aku awal-awal kayak snewon pak Gatel lah Apalah Pengen ke WC lah Pengen kencik Tapi lama-lama itu Lama-lama kayak kekikis gitu Lama-lama bisa fokus Bisa enak Sampai kayak bawa suasana gitu Sampai kayak bisa nikmatin Sampai berasa panas Akhirnya badannya Semuanya Lalu Pada saat latihan lagi Itu perut Yang bagian bawah Itu ditahan Jadi Kayak orang Istilahnya kayak orang balet loh pak Kan kalo orang balet Atau cewek Biasanya perutnya Gak boleh dibuncitin gitu Kayak harus ditahan Tapi bukan nafas yang ditahan ya Perut bawah Yang kayak dikencangin gitu Jadi itu kayak Energinya bisa lebih kekumpul Lebih maksimal Perutnya ditahan Yang bagian bawah Terus tetap latihan nafas Selain ini Selain duduk Kalo temen-temen Misalnya posisinya lagi kemo Gak tahan Boleh tiduran Eh boleh dalam posisi tidur Tapi kayak tegak gitu lurus Tangan di samping Atau di sini Bebas Gini boleh Gini boleh Bebas Atau begini gitu Duduk di kursi ya Bukan bersilah ya Bersilah Bagus itu pak Justru bersilah Aku dulu suka bersilah Kadang-kadang awal-awal Kesemutan Cuma bener yang Pak Jarot Aku pernah liat Pak Jarot juga kan Punya channel Itu di ganjel bantal Emang bener temen-temen Jadi aku selalu Kalo latihan Pake ganjel bantal Jadi bersilah Kita Bokongnya agak naik dikit Gitu loh Jadi posisinya Gak bener-bener bersilah Karena aku suka kesemutan Jadi aku pasang bantal Agak naik dikit Latihan bersilah Dan biasa latihannya Karena kan kita energi Kepake ya Kayak bisa Kayak olahraga istilahnya gitu Energi untuk Energi kita kepake Untuk healing Penyakit kita Nah untuk healing Jadi Disana Pas saya latihan ya Pak Ada satu orang gitu Lo bantu saya Saya gak kasih tau Kalo saya tuh Dimana kankernya Saya diem aja Dia tau Kamu lagi healing ya Di paru-paru kamu Di banyak nih Disini tumurnya Sini-sini-sini Kalo lagi healing Saya cuma latihan aja tuh Pak Saya gak Gak belum cek Masalahnya kan Jadi gak tau gitu ya Latihannya biasanya Kalo saya rutin dulu Bener yang Ibu Lyong Pitlin bilang Harus lengkap New start Harus lengkap Gak boleh cuma Latihan Olah nafas Sama cuma pola hidup Pola hidup itu kan keseluruhan ya Bangun Harus Eh Setiap hari harus olahraga Harus rutin Terus Tidurnya juga mesti cukup Jum 10 gitu Gak boleh lewat Sama 10 Udah diranjang Gitu Udah mesti pulas Jangan begadang-begadang Jadi harus satu kesatuan Nah biasa latihan Latihan olah nafasnya itu Aku rutin Pak Tiap bulan Ganti hawa ke Puncak Gitu ya Kalo dirumah aja Juga gak apa-apa sih Cuma cari mungkin tempat yang Tenang Atau mungkin di AC Biar Gak panas Karena cepat lelah Kalo latihan di tempat yang Panas ya Terus yang sejuk Gitu Mau di outdoor Bisa Mau di indoor Tapi Saya bisa nyalain AC Kalo di indoor Kalo di outdoor Saya pergi ke Cibodas Atau Yang hijau-hijau Gitu Yang dingin Jadi lebih maksimal Banyak pohon kan Banyak oksigen Betul Betul Jadi Bikin lebih maksimal Latihannya Oke Nah secara teknik Ada metode yang lain Tarik lepasnya Oke Jadi Itu yang paling Metode yang mendasar Yang saya biasa latihan Oh Satu lagi Jadi ini yang pertama dulu Yang saya pelajarin itu Buangnya itu gak boleh Kayak Kayak putus-putus gitu Buangnya gak boleh Karena aku dulu sempet Paru-parunya mungkin Karena banyak Umor atau gimana Kayak Tersendat-sendat gitu Napasnya Jadi disuruh latihan Itu denger kayak Halus Halus Gak boleh kayak Kalau Nanti teman-teman mungkin latihan Sadar gak sadar Aku Kayak gini latihan Kayak ada Kayak ada macet-macet gitu Nah itu dilatih Gak boleh Gak boleh harus Oke Nah Terus Biasanya Kalau awal latihan Disaranin Kalau bisa Gak usah pake lagu dulu Karena kan pasti gak fokus ya Aku sekarang udah latihan lama Mau pake lagu Yang apa-apa Lagu yang relaksasi Yang lembut Itu bisa Aku awal-awal gak pake pak Gak pake musik Karena jujur Belum konsen gitu Nanti kalau udah mulai Konsentrasi Teman-teman rasa Udah Oh oke nih Udah bisa fokus nih Nyalain musik Itu yang lembut Itu yang Itu yang pertama pak Nah yang kedua ini Jujur waktu latihan Saya gak tau namanya pak Karena yang ngajarin Gak kasih tau Ini metode siapa Gitu Makanya kalau teman-teman nanya Ini metode mana Setelah ngobrol sama pak Jara Oh tau ini John Kanbatsin Atau apa gitu Istilah yang bikin gitu loh Nah yang kedua ini Saya diajarin Sama orang Dia belajar beda diri gitu loh ya Kak Teda Dia secara sukarela gitu Bantu aku Dari sekian pasien Di ruang olah nafas Aku doang yang diajarin Karena dia kaget Ngeliat energi aku besar Di badan Dia cuma lewat Dia bisa liat energi orang Dia ngeliat Wow Energi kamu gede banget Ya karena saya latihannya 3-4 jam gitu langsung Nah dia ajarin Satu metode nih pak Jadi saya Yang ini agak susah nih Jarang di Ini saya latihannya dulu sih Cuma 3 tahun pertama Habis itu Sekarang sudah gak latihan yang itu Karena jujur capek banget Oke Ini langsung Nanti aku tahu Cara itu metode yang mana Oke pak Ini saya jelasin lagi lah ini pak Yang kedua nih Ya gak apa pak Nanti biar saya Saya Kita bagian tahu sih Nanti detailnya saya bisa ajarkan Itu di modus yang mana gitu Oke Oke Ya gak apa pak Biarin aja Nanti Yang tadi yang pertama Saya udah nangkep Ya Tarik Lompong-lompong pelan Lalu metode yang kedua Dia cari apa ini Oh ya Yang kedua Saya Tarik nafas Dari hidung Sorry Tarik nafasnya Agak kencang ya Bukan yang Kalau tadi kan normal Kalau ini kan Ya Terus Tahan Perut dikencangin Tahan 10 detik Ya Terus buangnya Dari hidung Tapi buangnya Pelan-pelan juga Oke Tapi perutnya harus kencang banget pak Nah ini pertama Kedua Yang Maksudnya ini metode dua ya Metode dua ini Yang tahan Tarik Tahan 10 detik Buang Sudah selesai 10 kali Sudah selesai 10 kali Kita akan ajarkan di modul 3 teman-teman ya Yang teman-teman belum ini Itu nanti namanya nafas segitiga Kita akan ajarkan juga Oke Terus ada lagi Itu Nafas segitiganya itu ada 5 tahap pak Bener kan nih pak Perut Aku tahan Kencangin Terus kalau udah bisa Pundak Kencangin dada Kencangin ulu hati Terakhir kencangin tangan Wah itu detail banget tuh Itu Jadi bertahap diajarin sama orang ya Jadi kamu latihan perut dulu kencangin Terus Minggu depan ketemu Oke udah ada progres Latihan kencangin dada Eh pundak Kencangin Gitu Oke kayaknya nanti Perlu datang lagi nih Biar kita cerna satu-satu Oke Iya itu banyak pak Yang itu Oke nanti kita akan Kalau gitu nanti Jalilah mesti datang lagi nih Ya nanti Iya Oke teman-teman Kita biar bisa mencerna Satu per satu Saya langsung juga akan Ganti Ganti rencana ya Hari ini sadinya rencana Saya mau ngajari BIMOV 2 Saya ganti aja Kita belajar metodenya Gavila Yang pertama Itu sebenarnya Kita sudah belajar Yang metode Body scan Jadi oke Terima kasih Gavila Saya tahu Gavila Akan ada Ngajar Gak apa-apa Belum Ya saya akan Nanti kita akan Ketemu Gavila lagi Ya tapi sekarang Kita akan masuk Pembelajaran Saya akan Jelaskan Lalu kita praktek Termasuk yang tadi Metode dasar Yang nafas segitiga Yang pakai ditahan-tahan Tapi kita yang gampang dulu Oke Terima kasih Gavila Nanti Saya harapkan kita bisa ketemu lagi ya Untuk lebih detail lagi Oke terima kasih Ya teman-teman Ini ya Melihat Apa yang Gavila sampaikan Saya robah Hari ini kita gak belajar BIMOV 2 ya Supaya kalau enggak Nanti jadi gak nyambung Dengan Apa yang Gavila Ceritakan Tapi yang pasti Kita mendengar bahwa Tidak mudah Untuk bisa sembuh Tanpa obat Tidak mudah Untuk sembuh Kalau mau radikal Tanpa kemo Tanpa radiasi Kalau saya aja Ya saya Diabet ya Tapi saya radikal Ikuti Tan Cotien Ikuti Elizabeth Subrata Sampai dulu istri Anak saya itu semuanya Aduh Pak Hidup cuma sekali Kenapa susah banget Makannya gitu ya Tapi melihat progres saya Bukan hanya sembuh Dari diabet Saya Badannya slim Perut saya kecil Ideal Bahkan waktu usia Tes biologis Usia metabolisme tubuh Usia biologis Saya di tes Saya makin muda Makin muda Bahkan sekarang Berusia 44 tahun Maka sekarang istri Anak saya Ikut semuanya Pola hidup Makan sehat Low karbo Dan sebagainya Nah itu Belajarnya panjang Nah Kalau mau gampang Dan murah Saya beli bukunya Tersetian atau Elizabeth Subrata Karena kalau datang ke kelas Sekali lagi Itu akan habis Puluhan juta juga Kalau kelasnya Kelasnya sekian tahun Satu kali datang Ada harganya Nah Sekarang soal Olah nafasnya Olah nafasnya Sebenarnya Dari Wim Hof sendiri Lengkap Cuma Kalau ikut modul Yang main fokus Dengan berbagai teknik Olah nafas itu Bayarnya mahal Nah sekarang Kita belajar apa Wim Hof satu Yang tarik Tarik lewat hidup Keluar lewat mulut Tujuannya apa Alkali PH darah naik Terindikasi dari urin Tapi kalau mau detail PH darah Saturasi naik Terbukti Teman-teman Sudah pasang oximeter Dan cek sendiri Saturasi naik Dari berbagai link Yang tadi saya Sampaikan di Youtube Ketik lagi aja Wim Hof Studi Nanti akan ada penjelasan Mengenai hubungannya Dengan imun Hubungannya dengan Produksi Sel-sel Pembunuh Sel kanker Jadi dalam tubuh kita Itu ada sistem imun Dimana ada sel Yang memang tugasnya Membunuh Makhluk-makluk asing Atau sel-sel Yang tidak benar Nah itu meningkat Jadi memang Itu alasan-alasan ilmiah Yang disampaikan oleh Para ilmuwan Menganalisa Metodenya Wim Hof Setelah Wim Hof Yang tarik hidung Keluar mulut Ada juga main fokus Itu tarik hidung Lewat hidung Nah saya Ngambilnya dari John Kabat Sin Dari dokter Patricia Garbang Nah Kalau yang Patricia Garbang Atau Baiteko Itu persis yang tadi Gavila sampaikan Termasuk soal lidah Lidahnya Jadi lidah ya Tempel di langit-langit Giginya dikatupkan Tapi lidahnya Naik-langit Mulutnya ditutup Tersenyum Tarik lewat hidung Keluar lewat hidung Itu sebenarnya Baiteko Atau Patricia Garbang Nah waktu saya Belajar di John Kabat Sin Guru saya Saya tanya soal lidah ini Dari sisinya dia Dia bilang Gak banyak ngefek Itu ngefeknya Sebenarnya sih Untuk fokus Supaya kita pikiran Gak kemana-mana Termasuk jari Yang seperti ini Saya pernah jelasin Nah saya tidak ajarkan Ya Karena sebenarnya Selama kita bisa Nanti olah pikir Olah hati Jarinya begini Atau begini Sama Yang pasti Kalau jari begini itu Terbuka Itu nafasnya Bisa nariknya lama Bisa sampai 12 detik Ya Kalau begini Teman-teman begini Coba tarik nafas Pendek banget Kenapa Ini kayak emosi marah Tertutup Dada tertutup Semuanya tertutup Kita terbuka Tarik nafasnya bisa lebih panjang Ya Maka ini sudah pasti Saya ajarkan tangan terbuka Nah Ketika kita masuk Metode Wim Hof Yang modul Mind Focus Atau Metril John Kabat Sin Nah kita masuk Berbagai teknik Olah nafas Teknik olah nafasnya Yang kita sudah Kita belum Box shop Ini kan baru-baru yang kedua Tapi kita praktek Di pagi hari Kalau teman-teman ikut Yang jam 6 Pagi hari Senin sampai Jumat Kita pernah Olah nafas Ucapan syukur Atau Water breathing Thanks full Nah Itu kan saya ajarkan Tutup mulut Senyum Tarik lewat hidung Keluar lewat hidung Nah Soal jumlah tarikannya Olah nafas ini Tarik lepas Jumlahnya itu penting Saya berikan latar belakangnya Supaya teman nanti bisa Customize Kalau yang Kita praktekkan nanti Kita bisa ulangi nanti Water breathing Tapi gini Diberikan istilah Kalau sama Lucas Rockwood Itu ada Water breathing Ada whiskey breathing Nah sekarang penjelasan Ilmiahnya dulu Bernafas itu berhubungan Dengan autonomic nervous system Autonomic nervous system Dimana manusia secara umum Kita ini kalau bernafas Tanpa olah nafas Hidup sehari-hari Itu biasanya tarik Lebih panjang daripada lepas Nah padahal tarik Itu sebenarnya stres Tekanan Walaupun oxygen naik Tapi secara psikologis Itu stres Lepas Itu relaksasi Ya Tarik Itu stres Lepas Itu relaksasi Seperti Kalau orang Korea Jing yang Kalau orang Indonesia Biar gambangnya Seperti jungkit-jungkit Bicara Lebih bagus lagi Keseimbangan Nah John Kabat-Zinn Mengajarkan mengenai Keseimbangan hormon Karena banyak penyakit Terjadi ketidakseimbangan hormon Kenapa sel kanker muncul Karena ada inflamasi Kurang antioksidan Sehingga selnya DNA-nya Sel DNA-nya error Muncul sel kembar Error Sel error kembar Yang kalau jumlahnya 10 ribu Bisa terdeteksi Sebagai kanker aktif Dimulai dengan Ketidakseimbangan hormon Mengembalikannya Kita seimbangkan hormon Nah Keseimbangan Itu nafas yang imbang Dimana tarik Dan lepas Jangan sama Teman-teman Sehari-hari itu Lebih banyak Misalnya nariknya itu Katakanlah 3-4 detik Keluarnya cuma 2 Lebih pendek gitu ya Tapi ini bagus Buat naikin Oksigen Saturasi Dan pH Kalau kita Bikinnya lebih pelan Nah Makanya Vimbox itu Sebenarnya Tarik lepasnya itu Kira-kira sama Kadang lebih banyak Nariknya sedikit Bisa hampir sama Tapi Ritmenya pelan Bukan seperti biasa Kita kan tarik lepas Tapi sebenarnya Kita lepasnya Lebih pelan Lebih pendek Nah Dalam metode-metode Mind focus Seperti tadi Yang diceritakan Gavrila Itu Ngelepasnya Pelan-pelan Kalau teman-teman Ada yang ikut Selain grup kanker Tapi di grup Olah nafas Yang lain Yang saya Olah nafas saya Tapi angkatan sebelumnya Itu seperti Yang namanya Whiskey breathing Untuk orang-orang Insomania Untuk orang-orang Yang denyut jantungnya Terlalu tinggi Maka Tariknya 4 Buangnya 6 Tariknya 6 Buangnya 8 Kalau tariknya 8 Buangnya 12 Jadi tarik Misalnya 6 kali Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buangnya 8 1, 2, 3 Lebih pelan Buangnya lebih pelan Mulut ditutup Tarik lewat hidung Keluar lewat hidung Jadi kita Sekarang ini sudah lewatin Binghoff ya Kita masuk Metode Boleh disebut John Kabat Sin Boleh buy teko Atau kombinasinya Tarik lewat hidung Keluar lewat hidung Buangnya pelan-pelan Makin pelan buangnya Jadi harus lebih lama Daripada nariknya Tapi ini tidak berlaku Untuk semua orang Makanya saya akan Lebih senang Saya menjelaskan Dasarnya Nanti teman pilih yang mana Bagi semua orang Maka tarik 6 Buang 6 Tarik 8 Buang 8 Kalau saya mengajarkan Yang water breathing Ucapan syukur Sampai nanti Mindful Atau healing terapi Tarik 6 Buang 6 Tarik 8 Buang 8 Ini seimbang Nah teman-teman Maka tak suruh beli oximeter Kalau denyut jantungnya itu tinggi Buangnya Tarik 6 Buang 8 Tarik 8 Buang 10 Buangnya tadi Seperti yang juga Garjila katakan Nah kalau kita hanya kuat Hanya kuat 4 Maka yang ke 6 itu Pasti kita akan Tanpa dikasih pelajaran pun Teman-teman akan mulai Tahan perut Ya Kalau 6 Begitu 8 Jadi gini Oke saya peragai dia Kita tarik Tarik pelan-pelan Nah ini perut Waktu narik Agak gede sedikit Udah agak kuat Seperti tahan perut Tapi kita lanjutkan lagi Sampai 8 atau 12 Nah otomatis Kita dadanya naik Itu sampai 8 misalnya Tapi hitungannya sampai 10 Di situ saya masuk Yang tadi Gavilla katakan Mulai tahan dada Jadi tarik sebentar Pelan-pelan 1 2 3 4 Gak kuat Tahan perut Lepasin lagi Berarti kita 6 kali Tarik 6 Nanti buangnya 8 Tahan perut Kalau tahan dada Kembungin perutnya Waktu narik ya Kembungin perutnya Sedikit Pentok Kembangin dadanya Waktu kembangin dada Otomatis pasti perut kempes Karena gak bisa Kembangin dada Perutnya tetap gendut Perutnya pasti akan mundur Waktu kembangin dada Jadi kalau misalnya Saya pas duduk Saya akan Waktu nafas Saya perutnya dulu Lalu saya Nah waktu Begini Ini perutnya ke dalam Itu matis akan tahan perut Lalu karena 12 detik Atau 8 detik Waktu kembangin dada Akan berhenti Nah ini akan Menahan dada Menahan tadi Unggung Itu berarti Tahan Dada Tahan Unggung Kalau saya ngitungin Nanti sampai 8 atau 12 Tarik nafas 1, 2, 3, 4 Ini mulai tahan perut 5, 6 Dadanya udah mulai kembangin 7, 8 Tahan dada 9, 10 Tapi kalau teman-teman gak kuat Dadanya sakit Lepaskan aja Jadi sampai 8 hitungan Sampai nanti bisa kuat Sampai 12 hitungan Atau paling gak 10 hitungan Nah buangnya Pelan-pelan Kalau ngariknya 10 Buangnya 10 Tariknya 6 Buangnya 6 Itu namanya water breathing Ini keseimbangan hormon Jadi kalau secara Nanti di Youtube Kalau berikutnya Saya bisa tunjukkan Daripada saya cari-cari Itu Waktu kita tarik Itu malah hormon adrenalin Hormon kortisol Dibutuhkan juga Waktu lepas Ini hormon yang lain Ketenangan Nah kalau kita imbang Hormon imbang Tapi orang yang hormonnya Tidak seimbang Kenyut jantungnya gak imbang Atau banyak orang stres Sehingga bahkan Ada namanya Stres oksidatif Nah stres oksidatif ini Memicu inflamasi Inflamasi memicu peradangan Memicu juga kanker Nah supaya Stres oksidatifnya ini Berkurang Buangnya Lebih pelan Daripada nariknya Nah orang kanker kan Kebanyakan stres oksidatif Itu buangnya Bisa sama Minimal sama Bisa lebih lama Sedikit pelan Kalau buangnya putus-putus Kayak Gavrila tadi Itu buat orang yang selalu Ngantuk Tekanan darah rendah Itu namanya Calvibrating Bahkan itu pun bisa diperlukan Anda bisa masuk Youtube Atau nanti di modul saya Sekian akan ketemu juga Bahkan yang Yang senis Jadi Olah nafas Tapi cuma Gini 25 kali Buang terputus-putus Ada pasang oximeter Dan jantung naik Jadi Olah nafas ini Memang bisa untuk Tujuannya mau apa Ketika orang kanker Malah gak boleh Putus-putus Tapi orang yang Ngantuan Pengen seger Namanya coffee Breathing Malah disuruh begitu Akhirnya kita belajarnya Modulnya pelan-pelan Jadi Kita akan belajar Tarik pelan-pelan Buangnya Pelan-pelan Tarik pelan-pelan Buangnya pelan-pelan Jadi ini sebenarnya Sambil bernafas seperti ini Kalau kita melakukan Body scanning Kita olah nafas Body scan Sambil bernafas seperti ini Kita Mengucap syukur Kita jadi olah nafas Thanksful Tapi narik pelan-pelan Nah teman-teman Kalau mencoba silahkan Saya sudah pernah coba Yang tadi lidah Tentokin ke atas Atau saya gak Merasakan manfaat Karena kurang lama mencobanya Tapi saya pernah coba juga Dan waktu itu guru saya bilang Gak penting pak Itu gitu ya Sudah gitu ya Nah Tapi kalau Gavila Dia bersaksi Memang dia pakai hal itu Untuk ketika Meditasi Atau olah nafas Untuk cancer Ya kalau mencoba sih Semuanya tidak ada salahnya dicoba Nah Cuma kalau menurut dokter John Kabat-Zinn Itu gak Bukan satu hal yang Penting Tapi nafas penting Tarik pelan-pelan Lepasnya pelan-pelan Itu kenapa Supaya kita ada Mencapai keseimbangan hormon Dan Nah Bedanya begini Kalau Wim Hof Itu memang Saturasi dan pH itu Naiknya luar biasa Ya Nah kalau metode ini Itu kan untuk Ketenangan batin Ketenangan pikiran Mengendalikan hormon Kenapa Tadi kan kanker ya Kanker itu Sudah harus makan Pakai menu ini Menu itu Jus ini Jus itu Makanya sebut Butuh testimoni itu Supaya realistis ya Gak berpengharapan Juga over Tadi kan Gavilla 2015 Lalu Pakai Jus segala macam 2017 Kambuh lagi Artinya Gak cukup Satu ilmu Setelah dengan Jus Dengan makan sehat Ternyata harus Dikombinasi juga Dengan Olah nafas Jadi bukan Sebuah program yang pendek Kecuali ya Saya gak tau ya Ketika dia persaksi Tiga minggu sembuh Itu kan Satu hal yang lain lagi Tapi Menurut saya Realistis adalah Ketika kita Supaya juga tidak Namanya PHP Dikasih pengharapan palsu Tapi ada juga Yang ekstrim Tiga minggu sembuh Kalau saya pernah denger Dari pelajaran-pelajaran Yang lain itu Sebenarnya Tiga bulan itu Cukup realistis Untuk kalau kita Berlatih sungguh-sungguh Diiringi dengan Makan yang sehat Maka Tiga bulan Cukup ada harapan Karena beberapa teman Yang ikut Yang ikut kelas saya aja Ada dua bulan Yang sudah lapor Memang belum sembuh Tapi kayak misalnya Penjolannya mengecil Insumannya lepas Sekarang Kita praktek aja Saya akan Kita ambil Sebentar Saya audionya Sebentar Apakah saya sudah ada Yang Tadi saya siapin Wim Hof Tapi menurut saya Jangan Supaya Supaya nyambung Dengan apa yang Diceritakan Dan kita Pelajari hari ini Sebentar Saya Ini waktunya Berapa lama Oke Ini saya Ada audio Setahu saya Ini yang Tarinya 6 Lepasnya 8 Kita hanya Praktek 10 menit Teman-teman Rasakan Nah Ini sebenarnya Termasuk Kalau Ini Kalau Gavila kan Kondisi khusus Kondisi khusus Sedang cancer Dia berlatih Sampai 1 jam Tarik 6 Buangnya 8 Tarik 10 Buangnya 12 Kalau bagi yang Bukan cancer Ini sebenarnya Hanya boleh Sehari sekali Bahkan sebenarnya Disarankannya Hanya malam hari Kalau bagi yang Biasa Yang boleh berkali-kali Itu yang tarik 6 Buang 6 Karena ini Secara Secara nama Teknik Itu namanya Water breathing Water breathing Itu tarik Dan lepas Jumlahnya sama Kalau kita Sehari-hari Kalau tanpa Olah nafas Kita setiap hari Bernafas Kita narik Lebih lama Buang lebih pendek Itu meningkatkan Stres Ketidaksimbangan Hormon Maka kita tarik Dan lepas Jumlah yang sama Tarik lewat Idung Keluar lewat Idung Mulut tertutup Nah kalau Cronkabatsin Lidah Tidak harus ke atas Tapi tersenyum Harus Tersenyum Harus Nah tarik Lepas yang sama Namanya water breathing Sehari boleh 6 kali Boleh 8 kali Boleh 2 jam sekali Karena minum air Boleh berkali-kali Yang ini Sebenarnya secara teknik Nama tekniknya Itu Whiskey breathing Ini ada sih Nama sang sekertanya Dari ilmu asalnya sana Saya bilang Saya nggak suka Kata meditasi Saya nggak mau pakai Bahasa sang sekerta Konotasinya bisa Macam-macam Saya kasih istilah yang gampang Water breathing Sehari boleh berkali-kali Whiskey breathing Sehari sekali Nah Tapi kalau tadi Gurunya Gavila Ngajari teknik ini Dan sehari sampai 3 kali Ya itu kan Kondisi khusus Nah teman-teman Nanti coba sendiri Tapi Biasanya Teknik ini Membuat ngantuk Lebih daripada Yang sebelumnya Walaupun ada orang yang Pak saya Wim Hof ngantuk Paling ngantuk Kalau yang ini Malah nggak Jadi kalau di saya Yang ini saya kasih nama Whiskey breathing Tarik 6 Buang 8 Tarik 8 Buang 10 Tutup mata Tapi kalau yang mau Eksperimental Nggak mati Apa sih yang terjadi Saya pasang oximeter Nanti biasanya Yang terjadi adalah Denjut jantung kita itu Turun ke normal Yang punya denjut tangan 190 Turun ke 70 80 Kan ideal 60 100 Tapi 100 batas atas 60 batas bawah Nah ini Ini lebut banget Oke kita praktek aja Setelah itu nanti Saya akan menjawab Beberapa chat Yang masuk ya Kita prakteknya pendek nih Karena memang Ini saya ambil Bukan modul khusus Untuk orang kanker Dimana minum whiskey Nggak boleh banyak-banyak Kalau water breathing 30 menit Jadi ini Kita Saya tidak rancang khusus Untuk modul orang cancer Dimana nafas ini Dilakukan Sampai kayak Gavilla 1 jam Bener sih Jangan deran ya Nanti kalau melakukan Metode ini ya Walaupun namanya Whiskey breathing Kaos bisa basah kuyuk Bisa berkeringat Jadi teman-teman tahu Metabolism masing-masing Tapi tidak ada salahnya Kita belajar Dan itu seperti Saya memberikan teman-teman Senjata Nanti pakai yang mana Kalau udah mencoba Baru merasakan Nah salah satu mencoba itu Indikatornya apa Ya badan enak apa enggak Nyaman ametan enggak Nantuk apa enggak Yang kedua Indikator yang Yang terukur Saturasi saya berapa PH saya jadi berapa Itu adalah Indikator yang terukur Jadi teman-teman Kalau sudah belajar Tinggal berlatih Nanti cek Kalau metode ini PH saya jadi berapa PH ini Sebelumnya berapa Sesudahnya berapa Itu menjadi indikator Yang terukur Selain nanti Yang penting saya rekam Selamat malam Teman-teman Ini adalah Instruksi audio Untuk Olah nafas Whisky Whisky breathing Yang hanya boleh Satu hari Satu kali Tidak boleh pagi Enggak boleh siang Enggak boleh sore Hanya boleh pada malam hari Menjelang tidur Anda lakukan Sampai Anda menguap Ngantuk Lalu Anda tidur Bahkan Anda boleh melakukannya Enggak tahu berapa kali Sampai Anda tertidur Dan besok pagi bangun Itu tadi Karena bukan untuk Orang kanker Jadi saya bilang Selamat malam Lakukan malam hari Anda ngantuk Anda tidur Tapi waktu Gavrila bercerita Teknik mana Yang dia lakukan Tare Buangnya pelan-pelan Lebih lama Oke Ini berarti Whisky breathing Kalau dari Saya belajar Ini disuruhnya Bukan pagi Malam Kalau pagi Boleh Water breathing Atau bahkan Coffee breathing Kita belum belajar hal itu Tapi ini Kan komunitas khusus Berdasarkan Apa yang Gavrila Ceritakan Nah kita praktek saja Yang ceritain tadi Ini dia Ritmenya Saya juga akan praktek Kalau pagi-pagi hari Kalau ngantuk Gampang Selesai ini Sarapan minum kopi Yang pasti Nanti pulsanya Jangan takut Kalau Denjut jantungnya Turun Tidak masalah Tidak akan sampai Di bawah 60 Tapi yang tinggi Akan turun Kita mulai saja Kita praktek Saya akan coba juga Sambil melihat Denjut jantung Dan saturasi saya Oke Saya pagi ini Saturasi saya 97 96 Denjut jantung cukup rendah 82 70 Sekarang Oke Saya Saturasi 97 Denjut jantung 89 Mulainya disitu Lalu kita bernafas Dengan metode ini Lepas Satu Dua Oke Tunggu sebentar Duduk tegak Mulut Tersenyum Kalau mau lihat Saturasi Berarti Terbuka matanya Terutup Lebih bagus Tarik lewat hidung Keluar lewat hidung Lalu selebihnya Nariknya berapa kali Ikutin saja Suara audio Yang saya putar Turun Dan dengan Turun itu Maka Anda Ngantuk Ya Maka ambil nafas Satu Dua Tiga Empat Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik nafas Satu Dua Tiga Empat Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik nafas Satu Dua Tiga Empat Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik nafas pelan-pelan Kira-kira Kira-kira Hitungan Empat Itu Kutu Bapak Saya Lepaskan Pelan-pelan Terima kasih Denyur jantung kami Terkendali Tidak terlalu tinggi Nyaman Tarik lagi Pelan-pelan Hisap Kuat-kuat Lalu Lepaskan Pelan-pelan Kira-kira Delapan Hitungan Sampai Nanti Saya bilang Tarik Kembali Tariknya Lewat Hidung Keluarnya Lewat Hidung Tarik Lagi Pelan-pelan Sampai Anda Penuh Dadanya Paru-parunya Perutnya Lepaskan Pelan-pelan Dari Hidung Seperti Berdesis Pelan Sekali Karena Delapan Hitungan Anda Merasa Tenang Anda Merasa Nyaman Tarik Nafas Pelan-pelan Lewat Hidung Mulutnya Dipakai Buat Tersenyum Lepaskan Lewat Hidung Mulut Tersenyum Anda Merasa Nyaman Merasa Tenang Denyus Jantung Anda Seperti Orang Istirahat Bahkan Seperti Orang Tidur Tarik Nafas Pelan-pelan Satu Dua Tiga Empat Siap-siap Lepaskan Pelan-pelan Kalau ada Mengantuk Itu biasa Mengeluarkan Dengan Ritme Kira-kira Delapan Kali Delapan Detik Delapan Hitungan Tarik Nafas Pelan-pelan Terus Boleh Ditahan Sebentar Lalu Lepaskan Anda Merasakan Kenyamanan Ketenangan Anda Persiap Untuk Tidur Anda Mulai Mengantuk Itu Normal Tarik Nafas Lagi Pelan-pelan Dengan Penuh Boleh Nafas Perut Boleh Nafas Hidung Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Tidak perlu Buru-buru Melepaskannya Karena butuh Delapan Detik Malu Tersenyum Bau Dilemaskan Tangan Terbuka Menghadap Ke atas Tarik Nafas Pelan-pelan Sampai Perut Perut Penuh Kalau Nafas Perut Dada Penuh Nafas Dada Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Tidak Usah Buru-buru Lepaskan Pelan-pelan Sampai Anda Merasa Nyaman Seperti Kosong Saya Malah Hipung Kembali Tarik Satu Dua Tiga Empat Siap-siap Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Tuk Dua Tiga Empat Siap-siap Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Tuk Dua Tiga Empat Siap-siap Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Pelan-pelan Tuk Dua Tiga Empat Lima Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Nafas perut Atau dada Kuat-kuat Sampai penuh Sampai penuh Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Nafas Kalau bisa Nafas perut Lebih bagus Tarik Sampai penuh Lepaskan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Nafas Boleh perut Lalu disambung dengan dada Sehingga penuh Maksimal Lepaskan Pelan-pelan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Tarik Nafas Pelan-pelan Nikmati Oksigen Dari Tuhan Lepaskan Rasakan Damai Sejahtera Rasa Nyaman Rasa Yang Tenang Membawa Anda Akan Tidur Pulas Tarik Nafas Dari Tuhan Menyembuhkan Tubuh Alkali Saturasi Penuh Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Anda Merasa Nyaman Anda Merasa Tenang Badan Relax Pikiran Relax Hati Relax Tarik Nafas Dari Tuhan Nafas Yang Menyembuhkan Nafas Yang Memulihkan Tubuh Alkali Saturasi Penuh Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Rasakan Kenyamanan Kedamian Ketenangan Anda Akan Tidur Pules Lepas Obat Sehat Tarik Nafas Dari Tuhan Memulihkan Menyembuhkan Saturasi Penuh Tubuh Alkali Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Anda Pasti Bisa Tidur Sehat Tanpa Obat Rasa Nyaman Karena Oksigen Rasa Nyaman Karena Metabolisme Yang Dipulihkan Rasa Nyaman Karena Tubuh Yang Sehat Tarik Nafas Pelan-pelan Saturasi Penuh Tubuh Alkali Kita Sehat Tahan Sebentar Lepaskan Pelan-pelan Lepaskan Pelan-pelan Nikmati Saja Hidup Ini Nikmati Saja Nafas Ini Tarik Pelan-pelan Tarik Pelan-pelan Nikmati Oksigen Lepaskan Dengan Pelan Menikmati Kehidupan Sekali lagi Kita Tarik Pelan-pelan Kalau Anda Pasal Oksimeter Anda Boleh Melihat Oksimeter Lepaskan Pelan-pelan Anda Lihat Awalnya Berapa Sekarang Berapa Denyuk Jantung Anda Sekali Lagi Terakhir Tarik Nafas Pelan-pelan Sampai Penuh Lepaskan Dengan Tenang Dengan Lembut Latihan Selesai Kita Hanya Latihan Pendek Tapi Kalau Teman-teman Melihat Saya juga Melihat Waktu Saya Tarik Tarik Pelan-pelan Tadi Hitungan Cuma 4 Tarik 4 Lepas 8 Kalau Tarik 6 Bisa Buang 8 Bisa Buang 10 Tarik 8 Buang 10 Atau 12 Tarik Bisa Sampai 10 Buang 12 Boleh Lebih Waktu Tarik Yang Di Bawah Pulsa Metode Saturasi Biasanya Hanya 98 99 Beda Dengan Wim Hof Saturasinya Pentok 100 23 Tarikan Apalagi Metode Dasar 1 200 50 Kali Saturasi Pentok 100 Metode Fokus Pada Mind Fokus Ketenangan Batin Ketangan Pikiran Keseimbangan Hormon Saturasi 98 99 Tapi Kita Bisa Melihat Yang Di bawah Angka Di bawah Adalah Penyuk Jantung Waktu Buang Makin Pelan Apalagi Sampai 12 Detik Pelan Sekali Lepat Hidung Nanti Yang di bawah Ini akan Turun 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 Dari 90 Sampai 80 Tadinya 80 Tenang Bisa Turun Sampai 70 Jadi Penyuk Jantungnya Akan Ke bawah Tapi Tidak Sampai Keeper Tidak Sampai Under Di bawah 60 Aritmia Di atas 100 Terus Tenang Sekali Sekarang Tarik Lepasnya Berapa Saya Selalu Yang aman Gampang Mudah Dulu Jadi Tanya Dasar Tarik 4 Buang 8 Kalau Tarik 4 Ini Hanya Bisa Tahan Perut Tahan Perut Tahan Dada Tahan Punggung Tarik Nafas Perut Pasti Hanya Bisa Menahan Perut Tapi Kalau Lebih Dari 4 Tarikan Tarik 6 Tarik Perut Nafas Perut Dada Diangkat Perut Malah Kedalam Dadanya Naik Tapi Perut Nafas Kedalam Tahan Nah Ini Nanti Bisa Misalnya Itungannya Tariknya 6 Malah 8 Tarik Sebentar Perut Lalu Dada Naik Tahan Dada Lebih Bagus Lagi Sampai 8 Lebih Bagus Lagi Sampai 10 Tariknya Pelan Pelan 8 Lalu Buangnya Benar Pelan Sampai Akhirnya Kita Nanti Tidak Mikir Lagi Itungannya Jadi Jangan Pakai Audio Saya Lagi Karena Teman Latihan Latihan Kalau Saya Dulu Latihan Saya Pakai Stopwatch Lalu Berhitung 1 2 3 4 5 6 6 7 8 Jadi Kalau Saya Sampai Begini 12 Detik Saya Tau Kira-kira Gerakannya Jumlahnya Berapa Lalu Mencoba Bernafas Awalnya Pakai Pakan Tangannya Bergerak Tubuh Tubuh Tadi Tadi Makanya Nanti Yang Pagi Sudah Mulai Praktek Kita Olah Nafas Ucapan Syukur Tarik Nafas Boleh Tarik Sama Namanya Water Breathing Tarik Buang Lebih Pelan Ternyata Gavila Pakai Teknik Ini Termasuk Kelompok Whiskey Breathing Jangan Kaget Kalau Bisa Bikin Keringetan Itu Panas Saja Boleh Mau Yang Jumlahnya Sama Atau buangnya lebih pelan Kecuali Wim Hof 1-2 Itu kan beda jalur Atau beda modul Kalau Wim Hof sudah main fokus Dia akan kembali kepada tutup mulut Tarik hidung lewat hidung Ada lagi yang malah tarik hidung kiri Tahan Buang hidung kanan Tarik hidung kanan Tutup Buang hidung kiri Bagi saya ribet Nanti kita tidak bisa main di pikiran Padahal pikiran itu penting Pikiran itu penting Perasaan itu penting Supaya tadi kesembuhannya itu Lewat segala hal Makannya benar Minumnya benar Jusunya benar Tanpa lagi masih bergejolak Pikirannya benar Mudah-mudahan nanti bisa juga Nah makanya yang Pak Bawaruntu Nanti kemarin kita sudah undang dia Untuk tema Membunuh kanker Dengan meningkatkan imunitas Pak Bawaruntu itu Dia penyintas kanker otak Sudah lebih 20 tahun Dan dia ternyata juga kanker Sung-sung belakang Sehingga membuat dia autoimun Itu juga radikal itu orang Tidak kayak mau tidak radiasi Dan tahun-tahun sembuhnya Sudah fantastis 20 tahun lebih Nah dia juga mengajarkan Sebenarnya olah hati Olah pikir Tapi dia sangat spesialis Menurut saya dalam hal soal Jus Yang juga tidak jauh beda Dengan Tang Setian Jusnya ada namanya Keseimbangan Tidak radikal Ada juga beberapa dokter Yang radikal Dulu saya tahu Sampai berapa minggu Jus wortel terus Dia mengandung sistem Detox Bahwa Di depan Perlu detox dulu Tapi juga Bisa detox Dengan olah nafas Itu juga bisa Makanya Waktu olah nafas itu Kita berkeringat Kenapa? Itu kan detox Keringat semuanya Cium tuh keringatnya Ini kan asem banget Tapi tubuh kita jadi alkali Oke Karena waktu Saya akan membaca Beberapa chat Sampai waktunya Nanti selesai Kita jam 9 Karena hari ini Kita tak panjang Saya akan baca Beberapa chat Yang untuk perlu dijawab Dan Gravilla Ada di WA Group Cancer Tapi yang WA Group Cancer 1 Yang WA Group Cancer 2 Gravilla Tidak ada Dan bukan hanya Gravilla Ada teman-teman lain Yang nanti minggu depan Saya ingin hadirkan Ibu Lupa Putri Yang dari Jogja Dia sembuhnya dengan aqua yoga Lain lagi nih Ada meditasinya Nanti di saya Namanya body stretching Kalau aqua yoga Kan repot Ayo teman-teman semuanya Masuk ke kolam renang Saya harus Ngasih abak-abak Saya sih punya kolam renang Tapi teman-teman yang gak punya kolam renang Kan repot Jadi kalau mau dipintaro Saya dipunya Pintaro Sektor 1 Saya ada kolam renang Di sana Itu punya saya Oke Soal Gavilla Soal rumah sakitnya Alamat Gavilla Sudah ditulis di chat Ya bisa paling bagus Di kombinasi-kombinasi Teman-teman Karena memang tadi Diet pun cocok-cocokan Makanya kan Saya pernah meng-endorse Genomic diet itu Sudah pasti akurat Dan tepat Sesuai dengan DNA-nya masing-masing Tapi kan memang ada biayanya Untuk tes DNA Kalau gak mau Ya coba-coba Kan coba jurusnya Tan Sucien Jurus coba-cobanya Tan Liam Pit Lian Sama juga Kayak kami orang diabetes Ada yang nyoba diet keto Sembuh Tapi ada yang masuk rumah sakit Wah samurannya naik Kolosalnya naik Itu namanya metode coba-coba Kalau mau akurat Tapi memang ada biayanya Oke Kalau nyeba-nyebanya Gak radikal sih aman Pak Jarot Zoom ini dibuat Ya ada Nanti di Youtube ada Semuanya ditekam Jadi Yang berhenti Facebooknya aja Lidah seperti apa Udah dijelasin Pak minta judul Tan Sucien Dan Bu Elizabeth Subrata Tan Sucien itu Yang dulu saya senang banget Judul bukunya Saya memilih sehat Dan sembuh Ya ada lagi judul-judul yang lain Di Google aja Di Googling aja Misalnya di Tokopedia Atau apa Buku Dokter Tan Sucien Nanti pasti muncul Pilih Tapi dulu yang saya Teringat banget Karena saya udah baca tahun 2009 Bahkan kemarin saya tag Dokter Tan Sucien Dia bales saya Pak Itu buku udah direvisi Itu buku lama Ya saya dulu bacanya itu 2009 Udah lama sekali Tapi membawa Mengubah hidup saya Mengubah hidup saya Bukunya Tan Sucien Terserang mengubah Cara berpikir saya Soal hidup ini Tentang bahwa Makan itu untuk hidup Bukan hidup untuk makan Dan kalau saya hidup Saya berbuat sesuatu Kalau dokter Tan Sucien Bukunya cuma satu Rahasia umur panjang Tapi saya pernah Pernah ledek Ibu Elizabeth Subrata Kalau sama dia Saya lebih dekat Karena berkali-kali Lebih dari 10 kali 14 kali ada lebih Saya dengan Ibu Elizabeth Subrata Berdua jadi pembicara Tentang kesehatan Nah dulu saya Belum ngajar olah nafas Saya bicara soal hati Hati gembira Obat yang manjur Mengenai hormon Hubungan perasaan Hormon Yang saya belajar Dari Tan Sucien juga Tentang kesehatan Bukunya satu aja Rahasia umur panjang Saya pernah ledek Bu Bukunya cakap terlebih dulu Kenapa Tunggu Ibu umur 100 Nanti kalau umur saya 120 Nanti kalau umur saya 120 Saya dilihat buku Nanti kalau umur saya 120 Nanti kalau ular nafas Saya pernah ikut meditasi Bu Agnes Tapi cuma 2 Tadi yang ngajari Gavrila olah nafas itu Juga yang ngajari Sama gurunya Yang ngajari Titik Puspa Kesaksiannya Tapi fenomenal banget 3 minggu sembuh Benar gak sih Benar-benar Sampai nanti teman-teman Over pengharapan Menurut saya Yang realistis Gavrila tadi Sudah sehat Sembuh Kambuh lagi Olah nafas Tapi paling gak 2017 olah nafas Sampai sekarang Sudah 4 tahun lebih Tidak kambuh lagi Tapi perjuangannya Kelihatan Karena kita Kita gak boleh Menyembunyikan Perjuangannya Nanti ikut saya Lalu sebulan Ada Mana ikut Pak Jarod Gak sembuh Ya 3 bulan lah Untuk paling gak Ada perubahan Perut dikembungkan Kalau pas tahan perut Gavrila bilang Tahan perut Setelah dikembungkan Dada diangkat Otomatis perutnya Akan kayak kempes Lalu ditahan Tahan Itu udah masuk Ke nafas dada Akhirnya Tahan perut Tahan dada Tarik nafas Bisa perut dulu Tujuannya perut dulu Supaya gini Ini kan volume paru-paru Kita gak bisa Tarik dada dulu Baru tarik perut Misalnya kita tarik dada Tarik dada Saya tarik dada Oke saya giniin deh Biar kelihatan Perutnya Saya tarik dada Nah ini kan otomatis Saya tarik dada Otomatis perut ke bawah Tapi kalau saya Nafas perut dulu Saya kencengin Biar kelihatan Saya nafas perut Perutnya maju sebentar Nafas perut Nah setelah nafas perut Perutnya maju sebentar Tarik Nah waktu dada naik Kan perutnya Ketekan Makanya tadi istilahnya Tahan perut Tahan dada Tapi kalau langsung Tarik dada Gimana Pak? Mungkin hanya bisa 6 detik Tapi gak bisa 12 Jadi kayak Gak bisa Tarik dada Terus tarik perut Gak bisa Tarik perut dulu Memang jadi kayak maju sebentar Begitu tarik dada Perutnya pasti akan Ketekan Tahan tuh Makanya tadi Kalau istilahnya Gavilla Kayak orang menari Kayak orang balet Kayak orang apa Perutnya ditahan Dandanya naik Wah orang Orang belajar vokal Sejak saya olah nafas Lebih panjang banget Nah ini Itu kan tahan Tahan nafas Lagi bersuara Hembuskan terus Mau berapa lama Kalau sekuatnya Anda mendengar aja Jadi perutnya Bisa maju dulu sebentar Tarik dada Tahan Baru hembuskannya Pelan-pelan Pelan-pelan Lagi lakukan itu Sekuatnya berapa Sekuatnya dulu aja Kuat 6-6 Kuat 8-8 Kuat 10-10 Lepasnya pelan-pelan 12 kali Terus Anda kuat 30 menit Bagus Berkeringat Gak apa-apa Pakai kabila Satu jam Hebat Saya gak berpikir Sampai sebanyak Selama itu Karena memang Saya bukan orang Kanker Gak pernah ikut kelas kanker Saya ikut kelas orang Yang mau sehat aja Disarankan Cuma 30 menit 23 menit Bukan sebuah terapi khusus Jadi olah nafas Berkali-kali Boleh Apalagi water breathing Kalau menurut yang saya pelajari Water breathing Boleh 8 kali sehari Yang melepasnya Lebih pelan Kalau untuk secara umum Banyak boleh sehari sekali Malam hari Karena yang melepas Lebih pelan daripada tarik Namanya whiskey breathing Minum whiskey gak boleh berkali-kali Tetapi Untuk sebuah tujuan khusus tadi Seperti yang Gavrila saksikan Bahkan itu dia sehari 3 kali Kalau saya Karena mengajarkan banyak metode Gavrila tadi diajarin Dua sebenarnya Satu lagi Nafas segitiga minggu depan Minggu depan kita akan belajar Yang Gavrila saksikan tadi Sebagai metode yang kedua Kalau yang saya ajarkan Dikombinasi dengan BIMPOV Maka yang Atau yang water breathing Yang tarik lepas Jumlahnya sama Itu sehari Mau 8 kali gak apa-apa Yang melepasnya Lebih lama ini Sebenarnya disarankannya Malam hari Karena ada efek ngantuk Ada efek ngantuk Malam hari Mau 30 menit Mau 20 menit Ngantuk Terus tidur Tidur dalam tubuh yang alkali Dalam jiwa yang tenang Jadi kita tidurnya itu Pikiran kita tenang sekali Apalagi nanti Tambah modul saya Deep sleep Sudah Lengkap sudah Nanti ada modul dari saya Mungkin itu modul Deep sleep Saya akan majukan aja Karena itu hanya berupa teori Bukan praktek Prakteknya ya Metode yang ini tadi Tapi nanti saya kasih Saya post di grup aja Supaya teman-teman segera Terutama yang cancer ini Kan kayak urgent Kalau yang lain kan itu Deep sleep bisa di modul Ke 9, ke 10 Langsung saya post di grup aja Rekaman dari sebelumnya Supaya benar-benar kita Tidur itu Berkualitas Nggak pakai kencing Di tengah jalan Orang diabetes Gula di atas 150 2 jam sekali bangun kencing Maka gula harus turun Low karbo Habis itu ada teknik-teknik Secara pikiran Dan hati Dimana supaya tidur itu Ya jam 10 Kalau saya Nanti benar Gavrila kan juga bilang Nggak boleh tidur lebih jam 10 Saya kalau nggak ada sumalem Jam 9 saya tidur Dulu saya nggak bisa tidur Di bawah jam 12 8 tahun saya kerja ekspor Dimana waktu saya Mengikuti Waktunya bayar Di luar negeri Jadi saya Biasa tidur jam 1 Jam 2 8 tahun saya bisnis ekspor Membuat waktu Tidur saya kacau Untung saya belajar Metode Deep sleep Waktu saya tidak ekspor lagi Apalagi tambah olah nafas Saya bisa tidur jam 8 malam Saya mau tidur jam 9 Saya tidur jam 9 Siang saya mau tidur Olah nafas sebentar Saya tidur jam 1 bisa Jam 12 bisa Jam 10 sekarang mau tidur Bisa Saya atur tubuh saya Tubuh saya tidak atur saya Saya bisa atur tubuh saya Nah kan nanti saya ajar di teman-teman Saya pause di grup aja Bawa dulu deep sleep Supaya Jadi tidurnya itu berkualitas Nyenyak banget Kalau tidur nggak berkualitas Bangun tidur pegel Bangun tidur ngantuk Bangun tidur kalau ngantuk Tidur itu kerja bakti Bangun tidur badannya pegel semuanya Lo tidur atau Atau gali Atau jadi tukang gali Tukang kak pacul Bangun tidur kalau badan pegel semuanya Nanti dikombinasi semua ilmunya Mudah-mudahan Itu membawa pada Pada kesembuhan teman-teman semuanya Oke ada pertanyaan apa nggak lagi Latihan nafas Bolehkah dikombinasi Ya boleh Jadi misalnya pagi Kalau saya secara umum Kan mengajarkan Pagi Wim Hof 2 Lalu 9 12 Jam 3 Sore Wim Hof 1 Berkali-kali Water breathing Malamnya Ini dia Whiskey breathing Yang menariknya pelan-pelan Itu kalau dikatakan Modul yang paling istimewa Menurut saya Pagi Bangun tidur Kan waktunya longgar Lebih lama Wim Hof metode 2 Mau 6-6 rate 6 rate Bisa Jam 9 Waktu istirahat di kantor Cuma 15 menit Yaudah Metode 1 Cuma 15 menit Bisa Jam 12 Jatuh bisnis makan siang Ya Metode 1 lagi Bisa Sore lagi Bisa Malam lebih longgar Metode Mau water breathing Atau mau Whiskey breathing 30 menit Atau 1 jam Tinggal Kontennya Mau Terserah Nanti kita setelah belajar Atau sambil belajar Minggu depan Olah nafas segitiga Itu berarti yang pakai Tarik Tahan Yang Gavila katakan Modul kedua Itu nanti kita Minggu depan Nanti disitu kita akan Secara teknik Olah nafas segitiga Secara otak esensi Nanti namanya Healing terapi Itu adalah lanjutan Dari body scan Maka teman-teman Harus Harus belajar Body scan dulu ya Yang sudah di post di grup Walaupun kita belum workshop Belum kayak begini Tapi pagi hari kan Sudah praktek Sudah di post di grup juga Yang teman-teman cancer Olah nafas Body scan Body scan Nanti lanjutannya Segitiga Saya baru ikut Sekali hari ini Bolehkah saya dimasukkan Ke WA group cancer Oke WA ke saya Tahu WA saya kan ya Kalau ikut zoom ini Harusnya ngerti WA saya Atau kalau dia ajak teman Tanya sama yang ajak Nanti dikasih Nomor WA saya Supaya masuk WA group cancer Ada Hal-hal detail Mengenai Menu dari teman-teman Penyintas Praktisi Apa informasinya Apakah water breathing Boleh diterapkan Untuk anak Anak berapapun Boleh Yang jangan Yang whisky Sama coffee breathing Agak spesial Water breathing Itu kayak minum air putih Umur berapapun Boleh Berapa kali sehari 10 kali Boleh Water breathing Tarik lepas Jumlah yang sama Tapi pelan-pelan Tidak seperti nafas biasa Terima kasih Terima kasih Untuk ilmunya Saya punya batu emperdu Dan mah Batu emperdu itu Ada beberapa penyakit Yang tidak langsung sembuh Kayak saya Saya diabetes Itu olah nafas Itu gak menyembuhkan langsung Pakai muter dulu Olah nafas Keseimbangan hormon Hormon insulinnya Tadinya udah mati Hidup lagi Olah nafas Tambah dengan diet sehat Lalu regenerasi sel Pankreas sembuh Diabetnya sembuh Jadi panjang Kayak emperdu juga panjang Tapi mah Gert Itu misalnya Gampang Karena begitu olah nafas Tubuh alkali Mahnya sembuh Gertnya sembuh Itu lebih cepat sembuhnya Bahkan sebenarnya Cancer itu lebih gampang Daripada diabetes Karena cancer Begitu tubuh alkali Kalau saya bilang sih Tiga bulan Tiga minggu Sepat banget Tiga bulan Mungkin moderat Kalau konsisten Tidak hari Tiga jam sekali Saya berharap Teman-teman Dalam tiga bulan Nanti pergi ke dokter Ditek lagi Cancernya Mudah-mudahan dokter bilang 50% bersih Super bersih semuanya Tapi mestinya Itu jumlah yang cukup Kalau saya mengacu Kepada beberapa testimoni Ataupun beberapa studi Memang studinya gampang Malah lihat YouTube aja Itu Tiga bulan Dalam tubuh yang alkali Cancer yang mati Itu Mungkin agak berlebihan Tapi kalau tiga minggu berlebihan Tiga bulan Mestinya Teman-teman Nanti yang justru testimoni aja Apa yang dialami Selama Tiga bulan ini Sedangkan penyakit yang lain Batu empedu Ginja Prostat Itu tidak langsung Makanya ya Semua metode olah nafas Tapi tetap harus Prostat Makan tomat Tomatnya diapain Dibakar Dipanggang Dipanasin Kayak di gongso Kita pakai teflon Dipanasi Karena Kalau tomat Jangan di Jangan di Jangan di Di fermentasi Tomat Lipopen Naik dua kali Kemampuannya Kalau dia dipanasi Nah itu juga Ilmu-ilmunya Yang ini dimakan mentah Yang ini dimakan matem Yang ini dipanasi Yang ini jangan sampai mendidih Itu tiap-tiap materi Makanan Sayur buah Punya karakter Tersendiri Anda pergi ke restoran Minta Minum Jeruk panas Salah Jeruk panas Vitamin C-nya rusak Vitamin C-nya itu Nggak boleh kena panas Kalau mau ya Malah jeruk nipis Dipotong-potong Kalau di Kasih air dingin Air biasa Taruh di botol Infus water Atau kalau nggak Ya di peras aja Jangan minum Jeruk panas Anda minum Rasa Jeruk Vitaminnya dah rusak Jadi percuma Itu mungkin minum jeruk panas Itu Anda bisa baca Bukunya Tan Susten Ataupun Dr. Elisabeth Subata Oke terima kasih teman-teman Kita sambung nanti Yang agak panjang begini Pakai penjelasan Namanya workshop Itu seminggu sekali Tapi yang praktek bersama Itu tiap hari Senin Sampai Jumat Jam 6 pagi Nanti tema tiap harinya apa Tiap minggu berubah Saya post di grup Tapi link zoomnya sama Kalau teman-teman nanti mau ikut Pas saya mau ikut juga yang Metode Lain Ini nanti Jam 10 ada lagi Tapi memang Nanti ada jadi lompat-lompat Saya post di grup aja Misalnya kayak Senin Mungkin malam akan saya undang Nanti kita akan bicara mengenai Otaknya udah jauh banget Sampai kita belajar mengenai Plastisitas otak Neuroscience Personality Tapi itu semuanya berhubungan Karena kesehatan itu gak pernah lepas dari jiwa Maka dalam modul-modul lanjutan Nanti kita lebih banyak bermain di areal jiwa Bagaimana kita mengatur otak kita Pikiran kita tentang hidup ini Dan itu membawa pada kestabilan hormon Karena yang dicapai itu kan kestabilan hormon Keseimbangan hormonal Untuk bisa sehat Oke selamat pagi Sampai jumpa Senin pagi Dalam latihan praktek bersama Tidak panjang Hanya jam 6 mulai 6.45 selesai Anda lock in jam 6.45 udah bubar Karena kita tiap hari ada pekerjaan yang harus dilakukan Jam 6 mulai 6.45 selesai 6 mulai 6.45 selesai Tapi setiap hari Pagi Sampai jumpa